Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat youtube, welcome back to ganti channel di video kali ini saya akan membahas tentang apa manfaat dan efek samping dari MSG alias vaksin atau matching untuk kesehatan tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tolong berikan dukungan kalian dengan mengklik tombol subscribe, share, like, dan lonceng notifikasi di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru selanjutnya sering kita mendengar larangan atau kalimat yang bermunyi jangan pakai matching, nanti bahaya, atau nanti bodoh atau jangan pakai matching, tidak bagus untuk tubuh karena akan menyebabkan penyakit dan masih banyak lagi argumentasi seperti ini di sekeliling kita monosodium glutamate alias MSG alias matching ini kita kenal sebagai salah satu bahan penguat rasa yang hampir semua ibu-ibu gunakan di dapur ketika memasak karena rasanya yang gurih sehingga bisa menyedapkan masakan penggunaan MSG ini masih simpang siur menjadi semacam perdebatan tiada akhir karena setiap ditanya kenapa pasti jawabannya kata si A, kata si B, kata tetangga saya, dan katanya monosodium glutamate adalah bahan yang mengandung sodium alias natrium, glutamate, dan air ketiga bahan tersebut adalah jet gizi disana ada kata sodium nah sodium ini sama dengan natrium tahukah kamu natrium itu ada di mana? ya, ada di garam jadi kalau garam itu alias natrium klorida nah, matching ini adalah natrium glutamate bedanya satu klorida, yang satu glutamate terus glutamate itu apa ya? glutamate ini asam amino non-esensial dia bisa diproduksi di dalam tubuh perannya dalam tubuh adalah untuk metabolisme fungsi otak dan otot jadi, di tubuh manusia itu ada 20% protein nah, 20% dari protein tersebut adalah kandungan glutamate tak cuma di dalam tubuh tapi kandungan glutamate ini bisa didapatkan di ikan, sayur, buah bahkan asih lalu, MSG atau matching ini dibuat dari apa ya? biasanya dari tubuh ada juga yang dibuat dari ekstrak lobak, singkong, dan gandum gula terbuat dari tebu tepung juga dari gandum kan? nah, jadi tetes tebu atau singkong ini difermentasi dengan menggunakan bakteri brevi bacterium lactofermentum terus ditambahin garam biar mengkristal sehingga jadilah MSG atau matching makanya matching ini bentuknya seperti kristal putih lalu, apakah manfaat dari MSG ini? kandungan sodium di 5 gram garam setara dengan 2000 mg matching atau MSG sementara 5 gram MSG sodiumnya hanya 600 mg makanya penggunaan matching ini baik untuk menggantikan garam bagi penderita hipertensi karena sodiumnya lebih kecil ditambah lagi gula tamat itu bikin gurih gurih itu menguatkan rasa jadi lebih enak matching bisa dijadikan bahan untuk menambah nafsu makan manfaat lain dari MSG ini adalah meningkatkan cairan ludah jadi gampang menelan dan meningkatkan cairan lambung loh jadi makanan lebih sempurna dicerna dan buat yang ada masalah lambung aman untuk mengkonsumsi matching ini lalu berapakah dosis MSG yang aman dikonsumsi US Food and Drug Administration atau USDFA menghancurkan kita mengkonsumsi matching itu 1,5 gram per hari itu sebanyak apa sih menurut sampling sebagai contoh tukang baso biasanya akan memberikan 0,5 gram matching dalam 1 mangkok baso berarti kalau kita makan 3 mangkok baso dan kuahnya dihabiskan baru kita makan 1,5 gram matching jadi kira-kira menurut takaran itulah terus apa sih kegunaan matching di dalam tubuh natrium bekerja sebagaimana natrium pada garam sementara glutamatnya bekerja sebagaimana glutamat pada tubuh bekerja seperti dijelaskan di atas glutamat berfungsi dalam proses metabolisme apakah di luar negeri menggunakan mechin amerika menggunakan 12,0 gram glutamat per hari atau sekitar 11 gram dari makanan sekitar 1 gram dari mechin jepang menggunakan 15,9 gram glutamat per hari atau 14 gram dari makanan atau sekitar 1,9 gram dari mechin kajian keamanan glutamat dilakukan oleh 4 badan diantaranya FAO dan WHO European Food Safety and Authority National Academy of Science dan USDFA peraturan di Indonesia peraturan menteri kesehatan RI nomor 722 garis miring merkes garis miring per garis miring 9 garis miring 88 tanggal 20 September 1988 tentang bahan tambahan makanan atau BTP MSG adalah BTP penguat rasa yang diizinkan dengan batas maksimum secukupnya atau sewajarnya dengan tujuan penggunaannya berarti fungsi MSG dan gula ini sama digunakan sewajarnya tidak bermasalah bagi kesehatan kecuali berlebihan jadi amanfa MSG itu kesimpulan ulasan yaitu aman yang tidak aman itu kalau berlebihan jahankan mecin kalau kelebihan pasti tidak enak dan bikin mual garam pun kalau kelebihan pasti bikin pusing dan menyebabkan tekanan darah naik sama seperti kita kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat di pagi hari pasti ngantuk makanya konsumsilah dalam porsi yang secukupnya dan jangan berlebihan apakah glutamat aman untuk orang sakit lihat infusan komposisinya ada L-glutamic acid jadi masih ada yang mau mengatakan bahwa mecin itu bikin bodoh atau berbahaya mecin atau MSG sangat berbahaya kalau kita makan 5 bungkus sehari sekaligus oke demikian pembahasan kita hari ini semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa ikuti terus video-video bermanfaat selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati